Hai 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 otolovers, ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bike Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif makna harik lainnya. Super sporty dan agresif nih brosis, pabrikan Honda resmi meluncurkan motor terbarunya yang disebut-sebut sebagai generasi terbaru dari Honda Supra X. Ya, emang gak salah sih brosis, jika sosok motor baru Honda yang berlebel dash ini disebut-sebut sebagai generasi terbaru dari sosok Supra X di Indonesia. Dikarenakan para sosok motor ini memiliki aura desain yang serupa dengan Honda Supra. Namun hadir dengan desain yang jauh lebih agresif. Sebut saja pada bagian fairing depan yang dibuat lebih aerodinamis dengan siluet tie jam pada tarikan desainnya. Selain itu, pada bagian fairingnya terdapat juga dua buah sand light dan juga DRL yang sayangnya terlihat masih menggunakan sistem halogen. Beralih pada bagian cover stang, terdapat single headlamp yang berdesain line chip serta agresif dan bagusnya sudah menggunakan sistem LED untuk bagian headlampnya. Lalu untuk urusan panel instrumen, lagi-lagi sayang masih terlihat menggunakan sistem analog tanpa sentuhan digital. Sedangkan pada bagian stop lampnya, meski terlihat sporty dengan desain line chip, tapi juga menggunakan sistem konvensional. Untuk urusan suspensi pada bagian depan, menggunakan suspensi teleskopik dengan velg 17 inci dengan ban 70x90 serta pengereman cakram depan. Sedangkan di bagian belakang menggunakan suspensi ganda dengan velg 17 inci serta ban 80x90 dan sistem pengereman cakram belakang. Di bekali mesin berkapasitas 125 cc pada Honda Dash ini, memiliki tenaga sebesar 7,35 kW pada 8.000 rpm dan torsi 9,54 nm pada 6.500 rpm dengan kapasitas tangki 4 liter. Hadir di pasaran dengan desain yang sangat sporty, pada Honda Dash ini dibanderol 20 juta brosis. Nah, jadi gimana brosis? Menurut kalian dengan new Honda Dash ini, kira-kira kalian tertarik ngani brosis? Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton!